Halo teman-teman Superuser Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengecek spesifikasi hardware di Linux Hardware yang akan kita cek itu prosesor, memori, hard disk, display, network, dan baterai laptop jika menggunakan laptop Untuk menampilkan semua daftar hardware yang terpasang di komputer yang berada di laptop atau PC Kita bisa menggunakan perintah LSHW Kita buka dulu terminal Bisa langsung dijalankan LSHW Cuma kalau mau lebih lengkap pakai sudo LSHW Masukkan password Nah ini Begitu kita enter, ini langsung menampilkan semua daftar hardware Secara detail Ini daftarnya panjang Nah ini sangat panjang sekali daftarnya Supaya kita secara bertahap menampilkannya bisa kita kombinasikan dengan perintah LSHW Atau more Di sini kita pakai LSHW Enter Ini load Oke jadi Ditampilkan Ini hostnamenya Terdeteksi Perangkat yang saya gunakan ini adalah laptop Dell Seri Inspiron 5459 Ini saya tekan spasi untuk ke halaman selanjutnya Ini saya tekan spasi sampai selesai Masih bisa ke halaman sebelumnya Tombol backup Oke Kalau mau keluar dari sini Tombol quit Nah untuk lebih Memudahkan lagi Kalau mau disimpan output perintah tadi Mau disimpan ke dalam file Kita bisa simpan ke file TXT Kalau TXT sama saja tadi Tampilannya seperti itu Tidak beda jauh Kita bisa juga save ke Format HTML Ini saya pindah directory dulu ke TMP File-file temporary Ini jalankan perintah Outputnya jadi HTML Kemudian hasil perintahnya disimpan ke File dengan nama Hardware.html Enter Nah ini sudah ter-save ke Hardware.html Kalau kita cek Saya buka pakai Firefox Nah inilah hasilnya Sama Sama dengan yang ada di terminal Cuma disini tersimpan ke dalam format HTML Ini semua informasinya Informasi hardware yang terpasang Ditampilkan disini Nah sekarang kita mau fokus Satu persatu Hardware-nya CPU RAM Dix Network Dan VGA-nya Kalau hanya menampilkan Informasi Processor Atau CPU Kita pakai Class Class Processor Ini hanya bagian Processor saja Atau CPU Dari Perintah ini Kita dapatkan informasi Processor yang digunakan Adalah Intel Core i7 6500U Kemudian Arsitektur Processornya 64 bit Bit Processornya ini Dua core Dengan total thread Ada 4 thread Itu untuk Processor Cara lain Untuk menampilkan Informasi hardware Processor Atau CPU Dengan ls CPU Nah ini List CPU Oke Selanjutnya RAM Atau memory Kita pakai Class Kita ganti Classnya Menjadi memory Nah ini Ini akan menampilkan Semua Hardware Yang masuk Kedalam kategori Memory Termasuk Formware Dan Cache Untuk RAM Itu Dimemori Dengan deskripsi Sistem Memory Totalnya RAM yang ada Di laptop ini Ada 8GB Terdapat Dua Slot Bank 0 Bank 1 Bank 0 4GB Bank 1 4GB Juga Meraknya Berbeda Ini Vendornya Ada SK Hynix Dan Ami Itu untuk Memory Selanjutnya Ke Dix Kita ganti Classnya Menjadi Class Dix Nah Dix juga Menampilkan Menampilkan Semua yang termasuk Dix Termasuk CD Room Ini Masuk kategori Dix Atau Kelas Dix Untuk Harddisk Storage Di sini Di sini Tipenya Atta Di Logical Lampenya Di Dev SDA Kapasitas Harddisk 1TB Yang Yang ini Terdeteksi DVD RAM Reuters Atau DVD RW Selanjutnya Ke Display Kita Ganti Kelasnya Ke Display Nah Di sini Terdeteksi Dua Hardware Untuk Display Yang pertama Ada Intel Intel HD Graphic Dan Yang kedua Adalah AMD Radeon Setelah Display Kita Cek Network Untuk Network Di Komputer Saya Banyak Network Yang terpasang Termasuk Network Virtual Yang dibuat Oleh Software Sebenarnya Bukan Hardware Tapi Software Yang berjalan Yang betul-betul Hardware Network Fisik Itu Ada Network Interface Untuk Wireless Ini Dari Realtek Dan Untuk Yang pakai Kabel Ethernet Ini Realtek Network Untuk Network Selanjutnya Ada Comment Line Yang bisa Kita Gunakan LS PCI Ini Terbalik Perintahnya LS PCI Menampilkan Dan semua Hardware Yang PCI Termasuk Di dalamnya Itu Host Bridge VGA Berbagai Controller Audio Display Yang AMD Tadi Network Juga Network Dan Ethernet Untuk Wireless Dan Ethernet Itu LS PCI Kemudian Untuk USB Kita pakai Perintah LS USB USB Nah Disini Terdeteksi Ada Bluetooth Card Reader Dan Webcam Itu Juga Masuk Di Dalam LS USB Untuk Di Laptop Yang Saya Gunakan Nah Yang Terakhir Kalau Maka Laptop Kita Bisa Cek Baterainya Juga Di Comment Dengan Perintah Hue Power Nah Hasilnya Menampilkan Model Baterainya Pakai Dell Kemudian Yang Penting Statusnya Sekarang Pakai Baterai Tidak Kecas Kalau dia Tercas Statusnya Charging Kemudian Time to Empty Tersisa 2 jam Tersisa 68% Baterainya Kemudian Kapasitas Penyimpanan Baterai Ini Ini Sudah Cukup Lama Saya Gunakan Hanya Tersisa 64% Lagi Kapasitas Penyimpanannya Jadi Kalau kita Cas Sebenarnya Sudah Tidak Tidak Seperti Dulu Lagi Waktu Awal Pembelian Baterainya Dari Sini Kita Bisa Lihat Di Kapasitinya Apakah Baterai Yang Kita Gunakan Ini Masih Bisa Mengisi Masih Bisa Diisi Ulang Atau Perlukah Melakukan Penggantian Baterai Jadi Seperti itu Cara Mengecek Hardware Cukup Satu Comment Saja LSHW Akan Menampilkan Semua Daftar Hardware Yang Terpasang Sisanya Kalau kita Mau filter Tadi Tinggal Kita Mengganti Dengan Kelas Sekian Tutorial Kali Ini Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat